Halo semuanya, selamat datang di selanjutnya, dan di video kali aku bakal bahas Cecilion, sekalian kita juga bakal nge-review skinnya ya, dan untuk di gameplay video kali ini kita bakal bahas gimana sih cara dapetin stacknya Cecilion dengan cepet dan efisien cuy, jadi biar kalian tuh bisa cepet bantuin temen kalian passwordnya, jadi langsung aja cuy kita masuk aja ke gameplaynya. Dan kita tadi udah liat ya kan animasi entrancenya untuk skin ini yang ya gue belum liat sih skin efeknya kayak gimana, jadi kita bakal liat sama-sama ya kan, dan kita pake emblem, emblem yang api level 40 mage, dan spellnya kita pake spell purify karena kondisi musuh. Kalo kalian emang mau pake spell selain purify juga gak masalah kayak flameshoot, atau mungkin kalian lebih suka flicker gitu ya kan untuk kalian pake buat Cecilion silahkan, ini kebetulan karena banyak banget cece yang dipake sama musuh ya, terutama hero-hero mereka, makanya kenapa gue pakenya ini spell purify. Dan untuk gameplaynya kan ditonton dulu cuy sampai habis, biar kalian bisa paham cara dapetin stacknya dengan cepet. Nah ini kita bakal coba skill satunya, wah gila itu efek splashnya pas skill satu kita nyampe ke tanah ya, itu keren banget sih. Oke, menarik. Ini skill yang menurut gue kayaknya mungkin bakal lebih wow dibandingkan skin-skinnya Cecilion yang lain. Untuk skill ya, dan skill 2-nya gue belum liat, dan caranya biar dapetin stacknya dengan cepet tuh ya, pake skill 2 masih ke satunya guys. Dan jangan selalu pake skill 2-nya ini cuma untuk nge-clear minion, kalian bisa pake untuk misalnya dapetin stack. Karena pas lagi mode skill 2-nya aktif gitu ya kan, dia ngecakar minion, nah itu dapet stack juga cuy untuk pasifnya Cecilion. Jadi kalo emang kalian mau cicil dari awal, kalian bisa pake skill 1-nya ini 2 kali aja dulu, atau maksimum 3 kali. Karena kalo kalian pake 3 kalinya itu terus-menerus, itu langsung abis mana kalian. Makanya kenapa harus bikin dulu nih? Sepatu mana? Jadiin dulu yang nama COD, baru lightning, nah setelah itu baru kalian bisa lebih dari penggunaan skill 1 yang di awal-awal gameplay. Kayak cuma 2 kali. Nah, nantinya bisa kalian pake sampe 5 kali. Jadi kondisikan dulu cuy. Nah, sekarang kita bakal coba main aman dikit. Soalnya si Lancelot-nya udah dapetin point kill juga pula di awal-awal game. Jadi yang penting fokusnya untuk kenain skill 1-nya ke minion dan musuh. Dan skill 2-nya juga cuy, yang penting ya, kalian harus berhasil kenain. Karena ini adalah kunci buat kalian cepet dapetin stack-nya. Dan gak mesti ke minion guys, kalo kalian liat ada jungle monster, ada turtle musuh yang mungkin udah nge-spawn gitu lagi diambil sama musuh. Kalian bisa pake skill 1-nya itu ke turtle juga. Lebih-lebih kalo untuk bantuin temen kalian. Dan untuk ulti, jangan sayang-sayang ultinya ya kan. Kalo emang kalian udah dapet ulti ya kan, dan emang udah saatnya untuk ambil turtle, kalian langsung aja ke turtle untuk aktifin ultinya. Dan gak mesti di turtle aja, kalian bisa aktifin juga pas lagi ada jungle monster. Kayak gini nih kalian aktifin aja cuy. Gak mesti ada musuh guys. Kalian harus pake biar nantinya cepet stack kalian untuk ngambah. Karena gue masih liat ada orang yang main Cecilien ya kan. terutama youtuber yang pake skill 1-nya aja. Dan gak dipake ulti, dan gak dipake skill 2. Cuman pake skill ulti kalo ada musuh. Nah itu, kadang-kadang gue suka liatnya itu kayak pingin mau bilang gitu ya kan, pencet ultinya cuy. Karena, ya itu bisa ngebantu kalian untuk lebih cepet nanti bantuin temen kalian. Dan itu ada odetnya sebelah kanan. Muncul ulti, belok ke kiri dong dia. Kena semua temen kita cuy. Jadi gagal turtle. Gak apa-apa. Kita pelan-pelan guys. Slow but sure. Kita pake ultinya. Lagi ngambil minion. Yang penting skill 2, skill 1-nya jalan terus. Karena gak cuman skill 1 aja yang inget. Kalian harus pahamin juga. Stacknya gak cuman dari skill 1 guys. Kalian bisa dapet dari skill 2 dan ulti. Dan ini cuplikan juga gue main Cecilien ya. Niatnya mau nyari momen gameplay yang kalau bisa stage-nya itu sampai 800, sampai 1000. Cuman ya sayang sekali di cuplikan ini gue cuman berhasil sampai 300 karena udah keburu kelar. Cuy. Keburu selesai gamenya. Dan itu momennya kiminya flicker-flicker kaget dong ya. Terkejut dia. Otaknya gak sinkron guys. Karena skill 2-nya dia kan intinya kalau dia geser ke kiri dia bakal nge-slide ke kanan. Nah itu dia pikir itu untuk flicker juga. Dan langsung gak sinkron otak kiminya ya. Gara-gara skill 2 dia sama flicker. Dan kalian bisa lihat ya. Gue momen-momen gue udah ngebully-ngebully yang tebel-tebel tuh gara-gara stack gue udah cepet ya. Baru menit ya. Menit 8 gitu. Mau menit 9 kita udah 200 stack guys. Jadi bukan karena gue berhasil last hit ya. Bukan kayak Aldo sini hero cuy. Jadi intinya ya kalian berhasil yang spam skill terus ya. Gak cuman skill 1. Ngespam semua skill yang kalian bisa pake gitu ya. Bahkan Aldo sekalipun bisa ter-bully ya. Dengan kalau udah momen Cecilien yang udah dapetin stack yang gak normal dari biasanya. Normal disini ya kayak biasanya mungkin orang cuman dapetin stack 100 tuh di menit 5, menit 6 gitu ya kan. Nah kita udah menit 4, menit 3 udah 100 stack itu udah gak normal guys ya. Udah kaget nanti musuhnya pasti. Udah dikiranya nge-cheat nanti Cecilien kita cuy. Padahal emang kitanya aja yang lagi dapetin momen dapet stack ya kan. Nah kalau udah kayak gini ya kan. Udah ya pastinya musuh udah terkejut pasti liat damage Cecilien cuy. Nah ini kita baru menit 3 mau menit 4 dan kita udah hampir mau 100. Dan dapet kita ya kan. Cepretan maut dari skill 1. Dan kita udah mau 100 stack cuy. Dikit lagi cuy. Jadi inilah. Jadi namanya proses buat kita dapetin stack itu gak cuman dari skill 1 nya aja. Oke untung yang dapet malah Yisunshin loh. Kalau yang dapet malah Yisunshin loh kan kok kocak dapet pula itu si Silvananya oke. Coba wah flicker cuy. Wuh. Wuh set itu ngeri banget itu si Johnson. Oke. Kita udah menit 4 dan udah masuk menit 5 ya kan. Sesuai kayak yang gue tebak ya kan. Kita menit 4 udah 100 stack karena sekarang udah 121. Jadi kayak gitu cuy ya tipsnya ya. Pake skill 1 nya, pake skill 2 nya. Gak cuman skill 1 inget ya kembali gue inget kan. Pake ulti juga cuy kayak momen kayak gini ya kan. Aktifin terus. Kalian dapet cicil dari ya Johnson nya kek. Mau dari manapun asalkan itu blood out nya atau ulti nya berhasil kena musuhnya. Nah itu bakal dapetin stack nya. Kayak ini sih. Lancelot nya berhasil kena. Cepret. Waduh. Wah oke. Waduh malah berhasil skill 2 cuy itu Lancelot. Udah lah. Malah cuy. Ngejar begituan. Lincah bener ya. Mending tunggu momen kita sekali gepla aja udah. Udah dapet gak? Bantuin Moskov. Oke nice. Well played. Oke jadi kita langsung. Oh gila itu si Johnson lagi. Nose dia cuy. Ya. Oi. Gila ini Johnson nya. Ada masalah hidup apa loh masih Cecil loh. Dia tanda banget. Ampe rela muter dia di sebelah kiri loh. Gila gila. Oke jadi karena posisi kita nih mananya lagi gak terlalu banyak kan. Jadi kita jagain si kesatunya juga. Sandainya udah masuk. Menit-menit kayak menit 12 menit 10 kalian udah bisa ngambil buff ya. Kalau emang bisa ngambil buff musuh lebih mantep cuy. Jadi nanti kalian kayak nge spam skill 1 nya ini gak takut-takutan ya. Kayak gak mesti harus jaga-jaga. Ini kan kayak gitu posisinya ini lagi harus jaga stack ya. Karena kalau kita sembarangan pake. Nah udah pasti kita abis mananya cuy. Kayak gini udah abis nih. Maka kayak kita pakenya ya bantuannya pake ulti ya. Karena cooldown ulti ini kalau dibilang lama juga gak terlalu ya. Bisa dibilang dia cooldown normal untuk match lah. Jadi untuk kita pake sebagai dapetin stack ya oke lah. Tapi kalau emang kayak gini posisinya tuh untung si Lancelon yang gak kena. Kalian bisa sambilan jaga-jaga posisi sih harus. Kalau enggak kalian bakal kayak gitu kena tubruk. Nice. Wah Tigreal nya dapet kombo mamam loh ya. Masuk sini Johnson. Nice. Nah geplek sama seke satunya Cecilion. Maju lagi. Udah pada kelar dong warnya. Baru mau maju. Gue aktifin ulti sengaja ada audit dong dalam situ. Hmm geplek. Waduh dia malah kesana dong. Geplek. Oke nice. Nah udah jadi cuy. Lightning Truncheon ya. Ini item yang sangat bagus banget untuk kita komboin dengan skill 1 kita nantinya. Jadi nanti damage splashnya bakal lebih terasa ya kan. Karena kita punya output damage yang udah tinggi dari dasarnya ya. Gara-gara total stack yang kita udah milikin. Nah karena adanya itu ya kita bakal bisa selalu aktifin pasifnya si Lightning Truncheon. Makanya nanti bakal bagus banget nih. Si Lightning Truncheon kita komboin dengan skill 1 nya si Cecilion. Nah untuk sekarang kita udah bisa langsung coba maju dulu. Sambilan mungkin kita coba kasih kaget musuhnya dengan combo skill ulti, skill 2, skill 1 kayak gini. Ini kita bakal coba. Kena gak? Oke enggak kena. Jadi kita main feeling guys ya untuk ngarahin skill 2 nya dan harus kalian bisa baca kayak pergerakan musuhnya. Karena kalau kena ini bisa jadi kunci guys. Untuk kalian bisa dapetin momen combo nya. Wah kena. Ih tulang selot. Satu hit. Satu hit. Satu hit. Oke awas. Awas Sylvana kena geplek skill. Wah itu skill 1 gue udah sakit banget guys. Tulang delay gak cuy. Itu skill 1 gue udah sakit banget ya. Wuih buset. Waduh gue udah pake purify lagi gara-gara dia nih. Langsung kena geplek sama kita cuy. Aduh gue udah pake purify lagi guys. Tapi gak apa-apa lah gue coba ngepus dulu nih. Langsung kita coba ambil skill 1 lagi. Wah langsung ke clear. Aduh aduh. Aduh aduh aduh. Gue ada aduh. Ada odet juga. Odetnya dari sebelah kanan. Oke langsung lagi balik kita cuy. Karena sudah bisa ngumpulin stack lagi guys. Itu aja kerja kita cuy. Ya ada jungle monster sekalipun ya kan. Kalian manfaatkan untuk pake ulti kalian. Biar kalian bisa cicil lagi pake skill 1 dan skill 2. Karena pelahan-pelahan guys. Stack kalian bakal bisa langsung terkumpul ya. Kalau hanya satu jungle monster. Nah ini untuk masalah item. Kalian bisa sesuaikan dengan kondisi yang bisa terjadi di gameplay kalian. Bisa aja mungkin kalian kena burst sama magic defense ya. Atau magic damage-nya musuh. Ya kalian bisa bikin item kayak Athena shield. Kalau emang kalian misalnya ke bersama yang physicalnya. Kalian bisa bikin. Nah ini kita bisa coba skill 2, skill 1. Kena combo. Kena combo. Musuhnya kena. Wah langsung triple kill dong. Gila guys. Cecilion nih boss. Itu damage kita ya. Ya dengan comboan skill 2, skill 1. Wah langsung instan cuy. Seilang-ilangnya musuh itu tadi cuy. Niatnya mau ngenyulik hero kita. Temen kita ya. Trailnya kena combo skill 2, skill 1. Kenanya bertiga lagi. Oke ini sekarang udah kita bisa ambil cuy. Karena harusnya kita udah dikasih sama temen kita ya kan. Kita ini bukan hero yang bisa dibilang. Cuman. Ya ngabis-ngabisin buff. Kita bakal berguna banget di teamfight nantinya cuy. Kalau kalian udah paham ya kan. Cecilion itu hero yang emang bagus banget untuk facilitate game. Wah kalian bakal kayak. Kayak mungkin langsung bilang ya kan. Cecil ambil buff ya. Itu buat kalian yang mungkin solo ranker gitu. Yang kadang-kadang temennya tuh abstract gitu ya. Gak jelas ya. Kadang-kadang tuh kayak baik. Kadang-kadang juga gak baik. Ya buat kalian emang yang suka perilakunya abstract ya kan. Kalau udah ada liat temen kalian yang main Cecilion. Dan emang udah menit segini. Ya udah bisa lah cuy. Ngasih buffnya ke Cecilion. Kalau emang Cecilionnya. Gak dapet buffnya untuk hero musuh. Tapi kalau udah pasti dapet ya kan. Kayak gini kan nih. Udah enak banget cuy. Kita majuin siapa aja udah gak takut ya kan. Mau nge-splash ke satunya juga udah gak takut-takut. Kayak gini tuh. Udah tinggal segitu darahnya. Udah tinggal diselesaikan aja sama MM ya kan. Udah enak banget cuy main Cecilion. Kalau udah dapet purple buff kayak gini. Kita maju lagi. Nice banget ya kan. Mega kill. Nah ini udah jadi juga divin life. Tinggal bikin holy crystal. Kalau emang kalian mau bikin yang blood wings juga gak masalah. Itu item yang oke sekali untuk si Cecilion juga. Tapi kalau emang mau lebih kayak muncul gitu damage-nya. Karena comboan dari COD dan lightning. Mungkin gue sarankan pake holy crystal. Itu sinkron banget lah. Emang sakti pokoknya untuk si Cecilion. Nanti splash ke satunya lebih wow lagi. Karena udah ada item 2 defense. Atau mungkin 1 defense aja. Udah cukup kayak kita nih nahan tuh. Udah cukup nahan dari damage-nya sih. Langsung gocek kan maut. Kena gocek cuy. Nice. Wah jadi modal dominance ice-nya aja. Itu bisa ngebantu kalian buat minimal bertahan lah. Dan kita gak dikasih buff kan. Oke. Jadinya gue main aman jadinya nih. Karena gak dikasih buff. Ya lumayan lah kita untuk masalah darah. Bisa diganti dengan ice queen wand sebenernya. Kalau holy crystal kalian kurang suka. Tapi kalau emang kalian emang udah cukup dari item-item kayak. Ya COD lightning atau mungkin dominance ice. Kita bisa bikin holy crystal cuy. Karena di vinglave ini udah sebagai item yang cocok untuk kalian tuh ngeburst. Yang tebal-tebal. Atau mungkin yang bikin item kayak Athena shield ya. Tuh damage kita tuh. Kena splash. Begitu aja itu si one-one ya kan. Langsung tinggal segitu darahnya. Buset. Buset. Weh. Lancelotnya. Sudah gagal. Dia kasian banget. Itu luar biasa loh. Buat ngincer-ngincer kita cuy ya. Sebagai pemain Cecilien. Oke jadi kurang lebih kayak gitu cuy. Gameplay dari Cecilien jangan lupa guys di like, di share, di komen, dan juga di subscribe. Dan see you guys on the next video di gameplay selanjutnya ya kan. Aduh dikit lagi cuy. 0,1 point kita kalah sama Isunshin. Oke tapi gak apa-apa lah ya. Berarti kita ya hampir MVP lah. Jadi kurang lebih cuy. Semoga kalian bisa paham dengan penjelasan yang gue sampaikan. Dan see you guys on the next video. Bye-bye semuanya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax